Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, saya mau ngebahas tentang banner yang akan datang besok jam 6 sore. Tapi sebelum itu, saya mau berterima kasih kepada kalian yang sudah mau support saya. Bagi kalian yang baru pertama kali nonton dan sepeda video saya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Besok, banner yang akan datang adalah banner Kan Yu dan juga beberapa bintang 4 dan juga banner senjatanya. Tapi sebelum kita bahas itu, mari kita nonton video Kan Yu yang terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banner Kan Yu yang besok akan datang jam 6. Yang akan datang dengannya adalah karakter bintang 4, Xiangling, Xingqiu, dan juga Noel. Dan banner ini akan ada sampai 2 Februari jam 2.59 siang. Oke, jadi si Kan Yu ini adalah bow type cryo dan dia adalah seorang support. Bagi kalian yang bingung mau kasih telah menonton! Bagi kalian yang bingung mau gajah Kan Yu atau enggak, harus tanya kepada diri kalian sendiri, satu pertanyaan, apakah kamu perlu support DPS Cryo untuk kamu punya pyro main DPS? Kalau jawabannya enggak, berarti kamu skip aja. Tapi bagi kalian yang seperti saya, yang memakai Dilu dan juga memakai Xiangling dan ingin mendapat, ingin main melt ya, tapi sayang resource dihabiskan buat kaya. Jadi, mau menggacah Kan Yu biar bisa main melt. Karena sampai sekarang, jujur aja, belum ada karakter cryo yang bener-bener bisa untuk support DPS lain kaya atau enggak sebagus kaya. Si Cici, dia itu support healer. Dia bisa dijadikan support DPS, bisa, enggak masalah. Cuman, dia punya elemental skill-nya itu puterannya agak lambat. Jadi mainnya kita enggak bisa bar-bar, mesti tunggu dia punya bola S-nya muter, memberikan cryo, baru kita menyerang. Jadi kita harus tahan-tahan serangan kita. Untuk Diona, dia punya skill A hanya terhitung satu kali serangan. Dan setelah itu kita harus tunggu, ganti ke Diona, cryo lagi, ganti ke Diluk lagi. Kalau enggak, hanya bisa satu kali doang. Nah kalau misalnya Chongyun, lebih-lebih. Lebih sesat ya kalau Chongyun menurut saya, karena Chongyun dia kekuatannya adalah di cryo infusion. Cuman Diluk kalau memakai Dawn, cryo infusion-nya langsung hilang. Jadi makanya dia hanya bisa memberikan efek melt di tiga serangan pertama. Cuman masalahnya kalau main Diluk itu biasanya kita menggunakan elemental burst dulu. Menggunakan power gauge-nya dulu. Setelah itu baru kita pakai elemental skill biar kita bisa mendapatkan off-nya lagi. Kalau enggak, kalau kita memakai skill element lagi, elemental off-nya akan bersiasiakan. Dan habis itu setelah kita menggunakan elemental burst, kita harus menunggu cooldown. Meskipun cooldown-nya pun juga lumayan cepat. Cuman intinya Chongyun sebagai support DPS itu sama sekali enggak maksimal. Daripada Chongyun kalau saya sih mendingan cici aja sekalian. Kalau enggak punya cici, menurut saya mendingan Diona. Karena elemental burst-nya Diona pun juga lumayan. Meskipun setiap dua detik satu detik, tapi dia bisa memberikan efek melt yang beberapa kali. Selama durasi skill-nya itu. Dan yang terakhir adalah menggunakan kaya. Menurut saya kaya itu sangat bagus dijadikan support DPS untuk Diluk. Karena dia punya elemental burst. Dia hit-nya bertubi-tubi. Dalam satu detik dia bisa hit beberapa kali. Jadi dia punya hit pun juga sangat cepat gitu. Tak, 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 tak gitu. Jadi makanya Diluk-nya enggak harus menahan serangan ya. Jadi bisa aja secara natural melakukan macaran serangan. Dan cryo-nya akan mendamage musuhnya dulu. Sebelum hit-nya, swing-nya si Diluk sampai ke musuh. Nah bagusnya tuh di sana, si kaya. Makanya dia bisa memberikan Diluk reaksi melt yang berkali-kali dan sangat cepat. Dan sangat cepat untuk durasi itu elemental burst-nya. Jadi makanya kenapa saya bilang tuh nomor satu untuk support melt ya. Support DPS si Diluk untuk main melt adalah si kaya. Ya cuman kan kaya kita tahu sendiri ya. Karakter yang seperti Amber gitu ya. Kalau kita enggak ada karakter lain baru kita naikkan gitu loh. Jadi kita enggak harus bela-belain naikin kaya gitu. Jadi makanya karena itu saya ingin menggacarkan you. Nah kalau misalnya kamu seperti saya, ya kalian pun juga boleh gacar gitu. Cuman kalau kalian enggak yakin, enggak yakin mau main melt. Apalagi main DPS-nya bukan Pyro. Misalnya main DPS-nya adalah Fizzle. Atau enggak main DPS-nya adalah Razer. Menurut saya kaya itu enggak perlu. Karena untuk Razer dan Fizzle yang main Super Conduct. Super Conduct itu hanya cukup dilancarkan sesekali aja. Karena durasinya itu lumayan lama dan kita enggak harus terus-menerus melancarkan Super Conduct gitu. Karena sekali Super Conduct memberikan debuff kepada musuh dan kita punya attack langsung menaik pesat. Dan untuk Fizzle yang sangat properly build dan juga untuk Razer yang sangat di build dengan baik. Sebelum Super Conduct-nya habis ada kemungkinan besar musuhnya bisa mati gitu. Jadi maka dari itu kenapa menurut saya yang main Electro untuk main Super Conduct enggak perlu Kanju. Karena enggak perlu melakukan Super Conduct berkali-kali. Jadi itu sebetulnya Kanju itu support DPS yang paling menguntungkan pyro-users untuk reaksi melt-nya yang bisa dilancarkan lumayan sering ya. Selama durasi elemental burst-nya itu. Dia punya elemental skill pun juga enggak begitu jelek. Karena pas dia menaruh bunganya itu memberikan cryo AOE. Dan setelah itu kita punya karakter bisa melakukan melt. Nah pas si bunganya meledap, kita pun bisa melakukan melt sekali lagi kalau di time dengan baik. Cuma memang Kanju itu dia punya kekuatannya adalah di charge attack dan di elemental burst-nya. Tentang detailnya Kanju, besok pas datang kita langsung review aja dan kita langsung coba ya. Nah jadi Kanju itu seperti ini. Untuk bintang empatnya yang dinaikkan adalah Xiangling, Xingqiu, dan Noel. Ini tiga bintang empat yang menurut saya bagus. Tapi orang-orang enggak begitu ngomongin ya. Lumayan underrated. Mungkin Noel enggak underrated karena banyak sekali video tentang Noel. Tapi kalau misalnya Xiangling, sayangnya Xiangling itu bukan jelek. Dia itu bagus. Cuma dia itu ya free-to-play unit. Jadi orang enggak begitu hype. Dan dia itu ter-overshadow oleh karakter pyro lain seperti Klee. Ataupun seperti Hilux. Ataupun seperti Bennett. Bintang empat yang sangat terkenal dan menurut saya bintang empat yang paling terkenal ya. Sekarangnya si Bennett ini. Dan maka dari itu kenapa orang enggak begitu ngomongin Xiangling. Dan merasa bahwa bintang empatnya itu jelek. Sebetulnya bintang empatnya ini enggak jelek ya. Kayak Xingqiu juga itu enggak jelek loh. Xingqiu ini, dia itu ter-overshadow oleh reaksi melt. Karena Xingqiu ini adalah Hydro dan Hydro. Kalau yang memicu vaporase adalah pyro. Berarti elemen hydronya kita apply dulu ke musuh. Baru pyro kita menghajar. Itu damage-nya cuma 50%. Kenaikan 50%. 1,5 kali. Jadi makanya kenapa orang itu selalu enggak mau mikirin Hydro untuk pyro. Maunya melt, melt, melt. Karena melt itu dua kali lipat. Cuman kalau kalian tahu mekanisme Xingqiu ini. Dan ini pun saya akan ngomongin besok. Dan mungkin saya akan bikin video terpisah untuk review Xiangling, Xingqiu, dan juga Noel tersendiri. Mungkin Noel enggak harus lah. Saya rasa kalian juga enggak tahu. Tapi Xingqiu untuk dijadikan support untuk pyro DPS itu pun enggak jelek. Karena dia punya elemental skill. Sudah damage-nya tinggi. Besar. Dan dia punya elemental skill itu bisa memberikan efek wet kepada musuh. Kalau ditempelin terus menerus dan efeknya akan teraplikasi dengan sangat sering. Jadi setelah kita melancarkan satu serangan dan melakukan vaporize. Kemungkinan besar sebelum dilook melakukan serangan yang lainnya. Dia sudah terkena efek wet dulu. Jadi mirip elemental burst-nya si Kaya. Dimana hit-nya itu sering. Jadi bisa mengaplikasikan efek Hydro-nya kepada musuh di Xingqiu ini sering. Jadi kita bisa melakukan efek vaporize bertubi-tubi kepada musuh. Meskipun hanya 1,5. Enggak kayak melt yang luka dilipet. Tetap aja bagus. Karena efek wet dari Xingqiu ini amat sangat reliable. Dan lagi pula dia ada efek bonus. Dimana kalau kita dipukul oleh musuh dan 1 pedang airnya hilang. Itu akan meng-heal diri kita. Meng-heal karakter yang aktif. Dan ini bisa memberikan sedikit pertahanan. Kalau misalnya main barbar dan dipukul musuh. Oke. Dan elemental burst-nya Xingqiu pun juga sangat powerful. Menurut saya. Bukan seperti Chiu Day ya. Dimana dia melakukan elemental burst yang sangat powerful. Cuman sebagai support DPS. Dia mengukur elemental burst. Dia akan meng-summon pedang. Kalau nggak salah 3 pedang. Dan setiap kita punya aktif karakter melancarkan basic attack. Itu pedang akan serang. Dan yang pedang yang menyerang itu bukannya hanya 1. Dan juga bukan 2. Tetapi 3 pedang. Dan itu damage-nya dihitungnya per pedang. Jadi dikalikan 3. Dan maka dari itu efek vaporize-nya itu juga sangat bagus. Bisa langsung ada 2 serangan. Jadi kayak Razer. Dimana basic attack physical. Dan dimana the wolf within-nya elektron. Nah sekarang kita bisa seperti itu. Dengan elemental burst-nya si Chiu. Jadi makanya itu. Damage-nya itu juga lumayan tinggi. Karena per pedang itu. Damage-nya kalau nggak salah 98%-an deh. Kalau nggak salah ya. Di level Chiu saya. Yang sekarang yang masih separuh di build ya. Belum fully build. Dan kalau kali 3 itu. Itu hampir 300%. Dan itu durasinya juga lama. Dan setiap hit itu akan nyerang. Jadi bisa dihitung sendiri. Seberapa banyak damage spike yang bisa dilakukan. Jadi makanya kenapa ini. Dua karakter yang sangat underrated. Tapi nggak jelek sebetulnya. Nah untuk Noel. Dia pun juga sangat bagus. Saya Noel belum konsolasi 6. Tapi Xiangling dan Xingqiu sudah. Nah Noel kalau udah konsolasi 6. Yang dia akan memberikan. Attack sebesar 50% defense-nya dia. Dan kalau nggak salah. Setiap kali dia mengalahkan musuh. Pas lagi. Efek Sweeping time. Sweeping time dia akan. Bertambah 1 detik. Nah jadi yang tadinya 15 detik. Durasi dan cooldown 15 detik. Itu pun sudah bisa di spam ya. Kalau energy recharge kita cukup. Tapi ini justru lebih. Lama lagi. Maksimum bisa sampai 10 detik. Jadi maksimum tuh 25 detik. Dan itu tuh. Gila sih menurut saya sih ya. Menurut saya tuh gila. Jadi Noel itu bagus. Dan dia pun. Kalau Sweeping time dan breastplate lagi aktif. Dia bisa meng-heal kawan-kawan dia. Dan itu konsolasi 1 akan membuka. 100% kemungkinan untuk meng-heal. Dari 50%. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Jadi Noel pun karakter bintang 4. Meskipun dia Geo. Sangat tanky. Memberikan shield. Dan juga bisa meng-heal. Makanya kenapa dia tuh. Sangat terpakai di spiral abyss. Even before sekarang. Dimana Geo karakter semuanya mendapatkan buff. Sebelumnya pun Noel pun terpakai di spiral abyss. Apalagi sekarang. Pas Geo elemen sedang di buff. Jadi. Kalau saya boleh meng-summarize. Ini adalah banner bisa dibilang. Banner support DPS. Sebetulnya Noel itu bukan support DPS. Dia bisa sebagai support healer. Dan dia pun juga sebagai DPS. Xiangling bisa dipakai sebagai DPS. Tapi dia pun juga sangat bagus untuk support DPS. Xiangling dijadikan support DPS. Dia sangat bagus untuk shielding. Karena guobanya. Dia bisa menyembur berkali-kali. Dan shielding kita bisa melakukan vaporize berkali-kali. Dan terlebih lagi. Setelah guobanya keluar. Dia akan meng-drop chili. Dan chilinya ini. Akan memberikan 10% attack. Dan. Si Xiangling punya elemental burst. Pun sangat kuat. Dan pyronadonya itu. Dia bisa muter. Cukup lama. Dan kira-kira saya udah hitung. Dengan konstelasi 6. Itu pyronado akan muterin 10 kali. Sebelum dia menghilang. Dan kita bisa lihat sendiri. Damage pyronado itu sangat tinggi. Karena pas dia mengaktifkan skillnya. Pyronadonya akan melakukan 3 serangan awal. Dan setelah itu baru serangan dari pyronadonya. Jadi saya udah hitungin. Kalau saya punya Xiangling. Bisa melakukan damage. Total ya. Damage dari 3 serangan pertama sampai pyronadonya. Sampai dari permulaan sampai habis. Itu bisa 13 kali. Jadi itu. Kalau dihitung total damage nya. Itu bisa melebihi damage. Multipliernya si Chongli sekalipun. Sangat gila si Xiangling ini. Jadi makanya tuh. Ini karakter bintang 4. Yang bagus. Kalau kalian gak mau kan yu. Kalian mau gaca tipis-tipis. Dan kalian masih jauh dari piti misalnya. Pokoknya. Kamu gaca di. Misalnya di. Di mana ya. Terakhir. Dan kamu dapet. Terus Chongli kamu skip. Ini kamu skip. Kamu gak gaca-gaca. Nah sekarang kamu mau gaca. Hanya untuk dapetin konstelasinya si. Xiangling. Xinqiu. Dan Noel. Kalian. Pun bisa. Tapi ya. Tipis-tipis aja lah. Maksimum 30 kali lah. Jangan lebih dari itu. Pokoknya. Kalau kamu bisa dapet. Kan yu. Dalam 30 kali. 30 kali summon. Ya itu bisa dibilang. Kamu hoki lah. Ya. Menurut saya. Worth it lah. Tapi kalau misalnya. Kamu. Mesti lebih. Sampai 40. Sampai 50. Sayang. Karena kamu bener. Sebetulnya kamu gak mau. Itu. Kan yu gitu. Dan. Untuk mengulang dari 0. Sampai 30. Itu kan. Kita harus. Mengeluarkan. Primogem. 1600. Kali 3. Atau kali 4. Gitu. Atau kali 5 even. Jadi makanya. Pas nanti banner yang kita bener-bener mau. Malahan kita gak cukup. Primogem. Nah kalau misalnya kalian. Gak mau kanjunya. Tapi kalian mau. Dapetin sedikit konstelasi Xiangling. Sedikit konstelasi Xingqiu. Ataupun Noel. Ya bisa lah. Gaca. 10 sampai 30 kali aja. Cukup. Habis itu. Ya. Ini menurut saya. Eh. Pribadi ya. Mendapat saya. Tentang banner ini. Jadi. Hati-hatilah. Jangan sampai salah langkah. Bagi kalian yang. Free to play. Karena free to play. Kita memang harus. Milih-milih banner. Kita gak mungkin bisa. Mempunyai. Semua karakter. Oke. Sampai jumpa videonya. Thank you udah nonton. Sampai jumpa. Di video berikutnya. Bye bye.